seluruh advokat caranya and the justin get in with the brown shirt but there is no hal-hal mistis tuh ada filpres nih tapi sebetulnya substansinya disitu ada pokok, ada yang baru, soin partners selamat datang di channel liga indonesia.myeddy halo guys, selamat kembali di channel kita channel liga indonesia.myeddy bersama saya mas.com kali ini kita membahas tentang siapa lagi kalau bukan bagus kafi informasi yang kami peroleh bagus kafi itu diincar oleh persija jakarta jadi kontrak dari bagus kafi itu katanya akan habis pada akhir juni tahun 2023 namun informasi yang lainnya ada udah beredar di media sosial bahwa pemain yang pemain indonesia yang bermain di luar negeri yaitu Pratama Arhan juga diincar tapi hal ini ini cukup sulit di realisasi karena Pratama Arhan kontraknya masih lama mungkin sampai tahun 2024 nah harga bagus kafi sekarang di atrasi politus sekitar 1,3 miliar nah ini harga ini cukup murah bagi persija jakarta yang memang punya ambisi yang besar dan punya keuangan yang bagus jadi bagus kafi ini adalah sangat-sangat memungkinkan untuk direkrut oleh persija jakarta kita mengingat bagaimana persija jakarta di bawah asuhan Thomas Doll sebelumnya mengakusisi pemain yang juga malang merintang di Eropa yaitu Witan Sulaiman Witan Sulaiman sebelumnya bermain di AS Transin Liga Slovakia dipanggil pulang untuk memperkuat lini depan dari dan midfielder dari persija jakarta dan ini masuk akal karena kita lihat bagus kafi itu juga memiliki salah satu memiliki hal-hal yang cukup memancing bagi fans persija jadi ingat waktu kisruhnya Markus Simic pada tahun 2022 yang lalu bagus kafi sempat mengirimkan pesan yang cukup menarik bagi Simic dia berkata bahwa kamu membuat semua orang menangis terutama untuk Jack Mania kami mereka karena mereka sangat mencintamu semua yang terbaik untuk masa depanmu aku tahu ini berat untukmu saat itu bagus kafi memperoleh balasan dari Markus Simic dan Markus Simic berkata terimakasih bro ini pesan yang sangat kuat jawab Simic disini menunjukkan bukan hanya sekedar bagus kafi yang berkomentar tapi dia memiliki kedekatan dengan persija Jakarta dan pernah pada tahun 2021 bagus kafi mengenakan jersey persija ketika menonton tim FC Utre nah disini menjadikan momentum apakah bagus kafi itu akan bergabung dengan persija Jakarta tapi melihat dari kedekatan emosional antara bagus kafi dan persija Jakarta hal ini sangatlah mungkin nah bagi kalian para Jack Mania apakah akan cocok dengan pembelian persija Jakarta untuk bagus kafi ini ataukah ini hanya sekedar sebuah gosip jangan lupa like, comment, dan subscribe akan kita sharing tentang sipak bola lainnya